Intro Saung Pelestarian Pencaksilat Pusaka Cimande yang berlokasi di kawasan Cimande tepatnya di Kasepuhan Tarikolot, Desa Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor menggelar acara Napaktilas Pelestari Pencaksilat. Pada acara Napaktilas ini hadir berbagai aliran pencaksilat diantaranya adalah aliran serah, impunan pencaksilat panglipur, serta padepokan silat sang maung bodas, Alfad Sukabumi. Napaktilas ini merupakan bagian dari acara helaran Cimande-D yang merawat tradisi bakti alam lestari. Berbeda dengan helaran Cimande-D1 dan Cimande-D2, pada Cimande-D3, Saung Pelestarian Pencaksilat Pusaka Cimande menggelar acara yang lebih padat, yakni dengan silaturahmi akbar dan Napaktilas yang dimulai dengan acara ziarah kemakam Kasepuhan Tarikolot Cimande. dilanjutkan dengan ramah tamah dan sara sehat yang bertempat di Saung Pencah Cimande. Hadir sebagai tamu kehormatan di Kesepuhan Tarikolot Cimande, yakni Asep Gurwawan, yang merupakan pimpinan Pak Guron Panglipur Pamegarsari, sekaligus tokoh silat dunia, yang juga pengurus daerah Ipsi Jawa Barat. Nah, untuk Napaktilas Cimande ini, kebetulan ini rencana kami dari Panglipur, yang jauh-jauh hari ketika guru-guru masih ada. Memang ada amanat untuk melanjutkan Napaktilas nanti ke depan katanya. Karena kita ada kaitannya dengan aliran Cimande, terutama Panglipur ini. Nah, jadi beliau ada kaitannya dengan Mama Ocot atau Ayang Ocot, yang ada kaitannya dengan pelajaran Panglipur. Pangga, merasa pangga. Dan ini perlu juga diteruskan oleh generasi ke generasi, biar mengingat dan melestarikan dan merawat budaya tradisi ini. Jadi, perlulun Napaktilas itu perlu tahu, perlu tahu sejarah, karena tradisi silat ini sebagian dari perjuangan, perjuangan orang-orang tua kita dahulu. Jadi, itu merasa, ini Napaktilas itu merasa perlu. Tidak ada sekarang, kalau tidak ada dahulu. Pegang itu, pegang ini, ya. Ijimitnya ini, kurang tadi kalau menurang Cimande itu terlalu sebabnya bantu. Sebenarnya yang dinamakan dengan Cimande Day itu bukan salah satu organisasi, tapi hanya wadah kegiatan. Nah, Day di sini dalam arti Cimande ini tiada hari tanpa silaturahmi, tiada hari tanpa kegiatan melestarikan tradisi. dan Alhamdulillah yang pertama sebelum tahun baru kita mengadakan Cimande Day yang pertama. Tadinya hanya iseng-iseng dengan wadahma. Ya, tektokkan di hape, kalau wadahma kan sering ngedit, ngedit gitu kan. Gambar-gambar. Nah, lempar ke saya, apunggen deh, apunggen gitu kan. Nah, dengan yang pertama itu kita temanya Cimande Day tapi isinya gebiar gerak dasar Cimande. Saya dari budaya tradisi Cimande mengebiarkan gerak dasar Cimande dari sadan resiknya yaitu menanam pohon. Alhamdulillah waktu itu kita bisa menanam pohon 3.000 tanaman dan juga bisa mengumpulkan anak-anak para prosenari tradisi penjaga budaya 800 orang. Yang pertama itu, ini murni, murni swadaya, murni swadaya, jadi tidak ada yang misalkan menyuplai anggaran atau dana gak ada. Cimande Day sebagai kegiatan tradisi ini diharapkan ke depan bisa menjadi ajang silaturahmi para pelaku, perkumpulan dan perguruan seni penjaksilat, sekaligus melestarikan alam serta menjaga tradisi budaya Nusantara. Terima kasih telah menonton!